Hai sepil-sepil dong abang cakram belakang F1 ZR gimana komponennya dan gimana cara bikinnya dan gimana sih penampakannya ya bikinnya itu di mal dulu ya kurang lebih dudukannya seperti ini tuh ini buat baut cover tutup akinya dipasin disini aja jadi nanti bautnya sekalian ya kasih di bus nanti biar kenceng untuk masternya dan juga kenceng untuk cover tutup akinya kemudian apa lagi ini nanti selangnya dipindah sini dekat dengan oli sampingnya untuk pengisian minyak lemnya kemudian apa lagi Bang ini bautnya disambung pakai M8 sampai bawah sini yuk tuh kalau mau nyetel ini tinggal dipelintir-pelintir aja bisa buat nyetel ke atas bawah nanti mau yang cetek atau yang dalam bisa juga kemudian nanti dikasih ini pertambahan buat narik pedal rem ke atas yuk dan ini belakangnya pakai kaliper FU depan pakai master FU selangnya variasi ini tabungnya variasi pedal remnya original modif modifnya yang model beginian jadi ini dipotong terus di kedepanin sini posisinya kayak gini ya jadi lewat dalam arm seperti ini mungkin barangkali Mas Rum mau bikin silahkan kurang lebihnya seperti ini ya nanti masalah suit mungkin bisa pakai yang model cetik-cetik yang opoh elektronik yang cetik-cetik elektronik bisa juga dipasang di sini aja kurang lebihnya seperti itu ini untuk masternya kabelnya kabel masternya ke belakang lewat sini nanti ini penyesuaian lagi lah ya ini hanya untuk sementara waktu dulu seperti ini udah oke banget udah pakem set mantap udah oke ya Oh mungkin dari tadi makhluk mana hasilnya mana hasilnya udah itu tadi ya kok membeli terus enggak ngaceng ya Aduh oke oke sip aku harap seperti itu aja untuk info-info seluruh walaupun barangnya murah tapi makem dan bagus ya pakem bagus barang murah berkualitas ya ini untuk piringan belakangnya pakai FU tenang aja peraknya original F1 ZR yang pakai brandes FU dipasangin dipres gitu ya dipasangin di baut dispoke mantap lah tampilan original rempakem belakang siap gas ngek ngek oke segitu aja dulu lah ya buat kamu yang belum subscribe jangan lupa untuk like komen dan subscribe nya thanks buat semuanya wassalamualaikum